Kita panjatkan pedi syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan limpanan karunianya kita semua dapat bergabung dalam acara pelatihan soft skill berkolaborasi dengan Universitas Persada IAI yaitu Know Your Business. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Suku Dinas PPK UKM Jakarta Pusat, Ibu Tinda Damayanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu-Ibu, Bapak-Ibu peserta Zoom Meeting kali ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya Bapak-Ibu. Siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara pelatihan soft skill UKM tahun 2023 dengan tema New York Business berkolaborasi dengan Universitas Persada Indonesia atau IAI dengan narasumber Ibu Nurina. Bapak-Ibu pelatihan kita kali ini secara daring, jadi Bapak-Ibu ini kesempatan yang bagus buat Bapak-Ibu untuk mendapatkan ilmu. Nah kebetulan kali ini adalah narasumbernya dari kalangan akademisi ya, jadi Bapak-Ibu banyak ilmu nanti yang didapat. Untuk itu saya berharap semoga Bapak-Ibu bisa mengikuti sampai selesai Bapak-Ibu, sehingga ini menambah wawasan, menambah poin buat Bapak-Ibu untuk bisa didaftarkan atau ter-input bahwa Bapak-Ibu sudah mengikuti pelatihan di dalam sistem caprender. Karena Bapak-Ibu mengikuti pelatihan kali ini, nanti langsung di-input oleh teman-teman pendamping untuk bisa mendapatkan semacam sertifikat ya. Sertifikat tapi bukan berbentuk sertifikat, tapi langsung bisa dimasukkan ke dalam sistem caprender. Benar. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkahnya Bapak-Ibu untuk kita semua dan memajukan usaha Bapak-Ibu ke depannya. Dan untuk narasumber, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya, yang berbagi ilmu dengan Bapak-Ibu pelaku usaha kerja menengah di Jakarta Pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehatan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Pasudin untuk kamu tanya. Sebelum kita memulai acara pelatihan, terlebih dahulu kita akan mengisi post kritis ya Bapak-Ibu. Untuk link kritisnya akan saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih. mengisi pre-test terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dicoba kembali ya Bapak-Ibu untuk link pre-testnya. Terima kasih. 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 Baik Bapak-Ibu. Oke, saya izin share screen ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi sambil kita free test, saya akan mulai. Biasanya kalau ngisi begini nggak enak nih kalau nggak dibuka dengan pantun. Ijinkan saya berpantun sedikit. Datang pergi menjual kelapa hujan lebat di hari senja. Selamat siang. Saya menyapa kepada Bapak, Ibu semua, di mana saja. Oke, kita lanjut ya Bapak-Ibu ya. Hari ini kita ngapain sih materinya, izin, saya punya share screen sudah terlihat Bapak-Ibu? Bisa diketik saya di kolom chat untuk responnya. Begitu juga nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan, Bapak ingin bertanya langsung diketik di kolom chat. Ijin, kakak yang dari Sudin, apakah share screen saya sudah terlihat? Ijin sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah ada yang menjawab nih. Baik, nah kita lanjut Bapak-Ibu. Jadi apa sih yang hari ini kita akan lakukan, yang akan bahas bareng-bareng gitu ya. Yaitu mengenai bagaimana kita mengenali bisnis Bapak-Ibu sendiri. Ya saya, Bapak-Ibu pasti sudah langsung komentar nih. Ah, saya sudah kenal kok. Masa ya saya nggak kenal? Saya sudah bisnis sekian puluh tahun, sekian tahun gitu ya. Nah, tapi sabar dulu Bapak-Ibu sekalian. Nanti kita akan ulit bersama-sama. Sebelumnya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tinda, saya sendiri bukan hanya sebagai akademisi gitu ya Bapak-Ibu ya, tapi saya juga praktisi. Jadi izinkan saya berkenalan dulu. Jadi kegiatan saya sehari-hari sebagai apa Bapak-Ibu sekalian? Yang pertama, saya adalah kepala kewirausahaan di salah satu kampus swasta di Jakarta. Kemudian saya juga fasilitator Women Will dan Gapura Digital Jakarta. Mungkin yang dulu pernah ikut ini tahu bahwa kelas Women Will dan Gapura Digital ini diinisiasi oleh Google. Kemudian saya juga sama kayak Bapak-Ibu yang ada di sini, yaitu pemilik usaha juga, yaitu bengkel startup dan bengkel hardbox. Kemudian sekalian itu saya master trainer dari Micromentor dan asesor BNSP. Nah, Bapak-Ibu yang pengen kenal lebih jauh, tahu lebih jauh, atau pengen belajar macam-macam, Bapak-Ibu bisa akses link YouTube saya. Ada beberapa kegiatan webinar seperti ini yang saya masukkan di YouTube saya, atbengkel startup, begitu juga ada Instagram saya di atbengkel startup. Oke, sekarang kita mulai Bapak-Ibu sekalian. Saya mungkin butuh jawaban dari Bapak-Ibu sekalian. Tadi saya sudah banyak lihat ada kayaknya rata-rata kuliner. Boleh tahu Bapak-Ibu sekalian, usaha Bapak-Ibu apa saja ya? Boleh diketik di kolom chat Bapak-Ibu sekalian? Oke, apa nih usahanya nih Bapak-Ibu? Kria, buket, oke, catering, yes. Cistik, rendang, catering, catering, kraft, makanan, keripik basreng, fashion, pastry, kue basah, oke ada nasi kepal, good, kue basah, catering, mie ayam kuliner, kuliner. Ini kayaknya bisa dibilang 50%, lebih dari 50% ini kuliner ya Bapak-Ibu ya? Betul ya? Nah, pertanyaannya benar nggak nih Bapak-Ibu sekalian bahwa ternyata nih, ini menurut survei ya Bapak-Ibu ya, Korean food, good. Ada beberapa yang fashion, ada beberapa yang kria, tapi banyak catering. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk responnya. Benar nggak nih Bapak-Ibu sekalian bahwa berdasarkan penelitian, lebih dari 60% teman-teman UMKM itu usaha itu karena kepepet. Benar nggak Bapak-Ibu? Mulai usaha itu bukan karena kepingin usaha atau ini gitu ya, tapi karena kepepet nih. Jadi, berdasarkan survei itu 60% adalah power of kepepet gitu ya, cari tambahan, betul ya. Kemudian, apa, wah kayaknya ini ada yang mau, kemudian dorong untuk jadi UMKM gitu ya. Nah, maka perlu nih Bapak-Ibu sekalian untuk, betul, dapat uang banyak, passive income, good. Jadi, perlu nih buat Bapak-Ibu sekalian untuk apa Bapak-Ibu? Untuk Bapak-Ibu bisa mengenal nih. Kenapa? Karena kita mau masuk ke tahun 2004. Betul ya Bapak-Ibu ya. Welcome 2024 ini tinggal menghitung hari Bapak-Ibu sekalian, walaupun ngomongnya tahun depan gitu ya, kayaknya lama gitu, tapi ternyata kita tinggal punya 40 hari kurang lebih. 40 sampai 50 hari gitu ya. Jadi, ayo kita siapin nih Bapak-Ibu sekalian, supaya apa? Supaya usahanya Bapak-Ibu ke depannya akan lebih, setuju ya Bapak-Ibu ya. Kan tentu saja Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian butuh buat lebih maju gitu ya. Tahun yang ramai dengan festa, betul. Tahun yang agak kontroversi, oke. Terlepas dari itu Bapak-Ibu sekalian, kita mulai coba dulu untuk mengenal, siapa sih kita gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kenal siapa kita, maka selanjutnya Bapak-Ibu sekalian akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan-pengembangan bisnis. Oke, kita lanjut Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan besarnya adalah, siapa saya? Ayo, silakan. Bapak-Ibu bisa jawab siapa saya, arahnya ke bisnis ya. Jadi menurut Bapak-Ibu saya itu kayak apa sih? Bisnis yang Bapak-Ibu lakukan sekarang seperti apa? Boleh Bapak-Ibu dijawab. Oke, kreatif, yes. Thank you Bunda Anita. Ada lagi? Ayo, silakan Bapak-Ibu menurut Bapak-Ibu siapa sih saya gitu ya. Bisnisnya seperti apa? Ayo, silakan. Ini sudah mulai agak sulit nih menjawabnya. Agak berat nih, mulai mikir nih. Kreatif tapi mager, multitasking, pelaku income, inovatif. Haha, judul film, oke. Ini tukang nonton nih. Customer certification, pede, offline viral, direct channel, pekerja kelompas. Oke, belum ada. Betul ya Bapak-Ibu ya? Passion. Oke, absent linknya tadi ke tabrak di atas. Authentic, produktif, kreatif. Harus lebih memahami. Entrepreneur, oke. Ada lagi? Siapa saya? Oke, saya akan cerita dulu Bapak-Ibu sekalian. Kenapa sih Bapak-Ibu saya dorong dengan pertanyaan ini di awal gitu ya. Kenapa? Karena gini Bapak-Ibu, kakak-kakak sekalian memahami siapa saya, bagaimana usahanya, bagaimana kondisinya, itu akan lebih mudah Bapak-Ibu untuk berkembang. Wah, ini bahaya nih, Wonder Woman. Wah, keren nih Wonder Woman gitu ya. Jadi Bapak-Ibu perlu untuk memahami dulu siapa saya. Kenapa? Karena begitu kita memahami siapa saya, maka Bapak-Ibu bisa dengan mudah melakukan perbaikan. Kemudian bisa melakukan penyesuaian dengan lebih mudah. Nah, ini terkait dengan bisnisnya Bapak-Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Thank you Bapak-Ibu, kakak-kakak sekalian yang sudah responsif menjawab di kolom chat. Saya akan lanjutkan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Ini ada yang curcol nih. Siapa saya tapi mau dagang tapi lapaknya susah. Oke, kita stop dulu dengan yang itu. Kita lanjut dulu ya Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian. Oke, jadi gini Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Apa sih kira-kira yang melakukan atau kegagalan dalam berbisnis? Ini banyak ya Bapak-Ibu ya. Gagal bisnis gitu ya. Tadi ada yang bilang, wah saya mau jualan tapi lapaknya susah gitu ya. Nah, sesuai apa sih secara umum? Ini adalah penyebab dari kegagalan bisnisnya Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah kurangnya kehandalan SDM mengenal potensi diri. Nah, ini yang paling pertama sekali. Kenapa tadi? Karena ada dua hal Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian 60% lebih itu memiliki usaha karena kepepet. Nah, kalau sudah kepepet ya sudah jalan saja gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih potensi dirinya sesungguhnya ada di mana sih. Apakah benar tadi? Apakah benar misalnya, wah ini gagal bisnis karena terlalu pintar nih. Wah ini nanti perlu diobrolin lagi. Oke, kita lanjut. Apakah benar misalnya gini Bapak-Ibu sekalian, potensi saya ada di mana? Apakah benar usaha saya yang tadi misalnya pecelele gitu ya Bapak-Ibu. Pecelele ini sesuai nggak dengan potensi saya? Jangan-jangan saya sesungguhnya tidak cocok atau tidak punya potensi untuk bidang kuliner. Saya nggak cocok untuk masak. Tapi mungkin saya lebih cocok misalnya untuk kria. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian apa lagi Bapak-Ibu sekalian? Yang kedua adalah pemahaman usaha dan tempat usaha. Oke, ini bicara lapak tadi. Ada yang bilang, wah lapaknya nggak cocok. Wah saya nggak punya lapak. Wah saya susah jualan gitu ya. Oke Bapak-Ibu sekalian sekarang kita sudah masuk ke era yang namanya digital Bapak-Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak-Ibu bisa ikut sesi selanjutnya. Jadi ini ada series gitu ya Bapak-Ibu ya. Di sesi selanjutnya nanti kita akan ngobrolin lebih kencang lagi nih. Di 2024 apa sih yang harus kita siapkan gitu ya. Tapi kalau ngomongin lapak, maka sekarang akan agak lebih mudah Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Lebih mudahnya kenapa? Lebih mudahnya adalah Bapak-Ibu bisa menggunakan online gitu ya. Nah ini, cariin lapak dong yang ramai pembelinya. Stop dulu Bapak-Ibu. Saya belum punya lapak, masih ngemper ya. Kalau lapak sama Bapak-Ibu semua-semua akan bicara seperti ini gitu ya. Apakah yang nggak ngemper di mal itu akan jadi lebih banyak penghasilannya? Nggak juga Bapak-Ibu. Nah nanti, ini sabar dulu nih. Ini rame nih ya. Cariin lapak dong yang rame pembelinya. Nanti dulu Bu. Apakah lapak mempengaruhi pembeli? Bisa iya, bisa tidak. Tapi tadi balik lagi. Kita sudah masuk ke era digital Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Di mana Bapak-Ibu mungkin sekarang sudah harus pusing dengan tempat berjualan yang lapaknya mahal. Harga kontraknya mahal. Kemudian juga misalnya butuh tenaga karyawan yang banyak. Kenapa? Karena sudah ada online. Tapi hari ini kita nggak bahas online-nya ya Bapak-Ibu ya. Kita bahas dulu, ngenal diri kita dulu nih. Karena ini memang sedikit kelemahan dari teman-teman UMKM. Kenapa? Maunya instan. Maunya cepat. Maunya ya cuan. Pokoknya saya dapat duit. Bodo amat gitu. Bawahnya atau yang lain. Nah inilah juga menjadi penyebab kegagalan dalam bisnis Bapak-Ibu sekalian. Termasuk tadi ada yang sebut di kolom chat adalah besar lapak daripada, besar pasak daripada tiang gitu ya. Kemudian misalnya yang lainnya. Nah ini artinya apa? Ada masalah juga kemampuan pengelolaan modal dan kredit. Ini kita suka ya teman-teman UMKM pasti nanti butuh modal tambahan, akhirnya lari. Ambil kredit, ambil bahkan hati-hati gitu ya. Saya tidak. Kan gitu misalnya ada yang juga misalnya ngambil pinjaman online dan segala. Tapi harus mampu dulu mengelola supaya perfutarannya baik gitu ya. Nah kemudian apa lagi yang menyebabkan kegagaran Bapak-Ibu sekalian? Kurangnya pemahaman dalam pengadaan pemeliharaan bahan baku, kemudian pengelolaan administrasi, kurangnya pemahaman tentang perubahan teknologi, dan kurangnya pengalaman dan strategi pemasaran. Nah inilah Bapak-Ibu dan teman-teman kakak-kakak sekalian. Bapak-Ibu, kakak-kakak sekalian ada di dalam Jack Trainer yang insya Allah nanti akan materi-materi untuk meningkatkan skill-nya Bapak-Ibu. Baik dari misalnya pengelolaan keuangan, kemudian strategi pemasaran, teknologi, dan yang lainnya gitu ya Bapak-Ibu ya. Tentu saja tidak bisa langsung sekali jadi. Oke. Nah ini saya dari tadi di kolom chat sering nih ngeliat nih. Nah kan ada masalahnya apa nih? Masalah adalah customer-nya sepi, tidak ada yang beli. Oke, customer sepi dan tidak ada yang beli. Kita cek dulu ya Bapak-Ibu ya sabar dulu. Saya ada slide khusus untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini Bapak-Ibu. Jadi ada beberapa hal yang memang Bapak-Ibu perlu kembangkan gitu ya. Mumpung masih di 2023, sedikit lagi masuk 2024. Kenapa? Supaya kita lebih siap di 2024 gitu ya. Yang pertama adalah ini pertanyaan yang perlu Bapak-Ibu jawab masing-masing gitu. Yaitu identifikasi passion dan keahlian gitu ya. Nah ini nomor satu nih. Identifikasi passion dan keahlian. Oke. Jadi Bapak-Ibu juga perlu tanya nih. Sesungguhnya apa sih yang saya sukai atau saya ahli di mana gitu ya. Apakah saya benar ahli misalnya tadi bikin kue, atau saya bikin sambal, atau saya ahli bikin rajutan, dan yang lainnya. Nah ini. Kenapa? Karena kita juga perlu pertimbangkan apakah passion dan keahlian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam bisnis kita Bapak-Ibu sekalian. Nah. Nah tanyanya sekarang lanjut nih. Pasti nanyanya lanjut. Terus kalau kayak gitu, apa sih manfaatnya kalau saya misalnya bikin bisnis atau bikin usaha yang sesuai dengan passion saya. Oke. Manfaat yang pertama saya bikin bisnis sesuai dengan passion saya adalah, Bapak-Ibu jadi lebih tahan terhadap goncangan gitu ya. Kalau kita kerja sesuai dengan passion kan beda ya sama kita kerja terpaksa. Nah gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dulu. Supaya apa? Supaya Bapak-Ibu nanti nggak sedikit-sedikit, ah ketemu halangan dikit, ah udahlah nyerahlah, ah sudahlah, ya sudah apa adanya, ya udahlah bongkar lagi. Ganti lagi bisnisnya. Ini yang pertama. Kemudian langkah kedua, nanti izin. Misalnya ini ada beberapa di kolom chat yang nanti saya akan tanggepi ya. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu, Bapak-Ibu harus lakukan analisis pasar. Nah ini sedikit menjawab tadi, ada banyak yang komentar di kolom chat nih. Oh nggak ada yang beli, pembelinya sepi. Oh apa, daya beli masyarakat sekarang turun. Oke, bisa jadi iya Bapak-Ibu sekalian. Daya beli masyarakat turun, kenapa? Karena pengangguran banyak, dan segala, dan segala, dan segala. Tapi semua itu bisa sedikit diatasi. Artinya ada yang bisa diatasi, yaitu dengan Bapak-Ibu dan kakak-kakak melakukan analisis pasar gitu ya. Nah ini yang penting nih, analisis pasar nih. Artinya Bapak-Ibu sudah tahu dulu, cek gitu ya. Trend yang lagi trend sekarang apa? Yang cocok dengan usaha saya apa gitu ya. Kemudian identifikasi apakah ada celah atau peluang yang dapat kita gitu ya. Nah ini memang perlu keterampilan-keterampilan Bapak-Ibu sekalian. Jadi analisis pasar ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak-Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak-Ibu bisa, kalau secara teknologi ya, Bapak-Ibu bisa menggunakan yang namanya Google Trend gitu ya. Atau kalau tidak ya Bapak-Ibu mengamati gitu ya. Cek misalnya di lingkungan sekitar kita seperti apa. Oh di lingkungan sekitar kita yang lagi orang banyak beli. Ya atau Bapak-Ibu bisa memanfaatkan media sosialnya. Kita sering-sering melihat di media sosial yang lagi trend apa sih yang sesuai dengan bisnisnya Bapak-Ibu yang lagi trend sekarang apa. Nah ini bisa dilakukan. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Apa lagi yang bisa dilakukan? Nah selanjutnya adalah ini Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu, ya riset and development, analisis pasar itu bisa masuk ke dalam riset and development. Betul, Pak Thomas mudah-mudahan enggak salah ya yang menyapa Paknya. Nah secara simpel, Bapak-Ibu juga bisa melakukan analisis pasar ke konsumennya Bapak-Ibu sendiri. Dengan cara apa? Tanya-tanya aja. Ya enggak usah pakai cara yang heboh gitu ya. Nah. Wah ini saya enggak jualan lapak ya Bapak atau Ibu Deni nih. Jadi kalau saya ditanyain, Bu ada lapak yang rame tapi murah, nah ini repot nih. Nanti saya jawab nih. Sabar ya. Semua mau, pasti semua mau gitu ya. Lapak, murah, rame. Wah ini repot. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi pada saat kita mau melakukan analisis pasar, Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian, ada yang bisa kita tanyakan gitu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak-Ibu dan kakak-kakak gunakan. Pertanyaan pertama adalah Bapak-Ibu bisa bertanya, siapa sih konsumen saya? Jadi tadi kalau ngomongin, enggak rame. Wah lapaknya enggak rame nih. Mahal lapaknya. Ya itu tadi. Makanya saya bilang kakak-kakak dan Bapak-Ibu bisa lihat, yuk mulai coba gunakan online juga gitu ya. Walaupun nanti misalnya ada yang online nanya tempat ya. Mereka butuh tanya tempat, itu karena apa? Karena untuk trust ya Bapak-Ibu ya, untuk kepercayaan gitu ya. Misalnya gini, saya beli gitu. Saya enggak percaya kalau saya enggak tahu tempatnya ada di mana. Kalau saya mau komplain, nanti saya enggak bisa komplain. Saya seperti itu. Sehingga Bapak-Ibu tetap enggak perlu lapak yang gimana gitu ya. Bapak-Ibu bisa menunjukkan lokasi rumah sebagai tempatnya, sebagai lapaknya gitu. Jadi sekarang sudah enggak lagi jamannya menurut saya gitu ya. Untuk misalnya Bapak-Ibu dan kakak-kakak mencari tempat pinggir jalan, pasar. Nah ini pasti tempat-tempatnya mahal Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Oke, kita balik ya ke sini dulu ya. Ini pertanyaan di kolom chat udah luar biasa banyak nih. Nanti satu-satu saya akan jawab lagi. Saya akan cek lagi, saya akan jawab satu-satu. Balik ke sini Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu bisa melakukan survei secara sederhana. Caranya gimana? Bisa tanyakan ini gitu ya. Siapa sih konsumen kita? Nah ini biasanya kesulitan dari teman-teman UMKM nih. Kalau ditanya, eh konsumen utamanya siapa ya? Langsung semua akan jawabnya. Oke, saya sih jualan... Boleh nih sebentar. Siapa yang kuliner di sini ya? Oke, ngandelin pangsa pasar di wilayah susah. Mau murah banyak bikin kenyang. Kayaknya semua begitu. Oke, Bu Indrayan. Indrayanti. Saya stop share dulu nih. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Atau ada siapa yang mungkin mau resen? Saya ajak ngobrol. Silahkan. Boleh salah satu siapa? Bisa resen dulu biar saya bisa buka ininya, mute-nya. Oke, Kak Melinda sebentar. Oke, bisa unmute. Silahkan Kak Melinda. Ya, halo. Kak Melinda. Halo. Yes, oke. Kak Melinda. Ya. Boleh tahu lokasi di mana dan usahanya apa? Di Jakarta Pusat, Matraman Dalam. Oke, Matraman Dalam. Usahanya apa, Kak Mel? Makanan, kuliner. Kulinernya apa, Kak Melinda? Nah, lho kan. Ada ketupat sayur, ada lontong, ada kue-kue. Oke, ada ketupat sayur, ada lontong, ada kue-kue. Ini seru nih, kayaknya pertanyaannya banyak sekali. Oke, Kak Melinda, saya mau tanya nih. Aku mau tanya, boleh ya? Kak Melinda, kalau ditanya, customer utamanya Kak Melinda siapa sih, Kak? Yang utama dia adalah yang menyukai makanan saya gitu ya. Oke, menyukai makanannya. Menyukai makanan ini ada spesifik lagi nggak? Dia lebih cenderung masakan yang lebih terasa bumbunya gitu ya. Oke. Ya. Kira-kira perempuan atau pria atau wanita? Kebanyakan sih, ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, umurnya Kak Melinda? Umurnya itu dari usia 25 ke atas. 25 ke atas. Atasnya atas benar atau atas banget? Nah, kan? Atasnya atas aja sih. Kira-kira Kak Melinda? Kenapa? Sampai berapa? Sampai usia 60-an. Oke. Aku bahas ya, Bapak-Ibu dan Kakak-Kaskagen mungkin nanti bisa mengambil garis tengahnya gitu ya. Atau mengambil intisarinya dari kasusnya Kak Melinda nih. Jadi Kak Melinda, saya ambil yang lontong sayur aja ya Kak Melinda ya. Kan banyak nih bisnisnya gitu ya. Yang dijual. Oke, kita ambil yang lontong sayur. Lontong sayur tadi Kak Melinda sudah sempat bilang bahwa oke, kita customer-nya adalah yang suka bumbunya pekat gitu ya Kak Melinda. Betul ya Kak Melinda? Wah, udah dimatiin lagi. Harus saya unmute lagi. Betul ya Kak Melinda? Iya. Nah, oke. Nah, kemudian juga tadi ibu-ibu atau perempuan usianya 25-60 tahun. Nah, ini ada masalah di sini. Masalahnya ada di mana? Ini kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Masalahnya tadi pertama, kalau jualannya secara offline, ini nggak ada masalah gitu ya. Jualan secara offline tuh ya oke-oke aja gitu. Mau umurnya berapa nggak masalah. Kalau dikiring ke online, maka ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena umur 25-35 itu akan berbeda konsepnya dengan 35 ke atas. Akan beda lagi sama yang 60 tahun. Bedanya ada di mana? Contoh satu. Bedanya ada di salurannya. Kalau misalnya yang umurnya 25-35, kita bisa pakai misalnya TikTok atau Instagram gitu ya. Tapi kalau yang sudah 45 tahun ke atas, mungkin mereka nggak lagi di Instagram gitu ya. Mereka lebih banyak di Facebook. Ini contoh nih buat Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi memang penting untuk tahu secara jelas siapa sih customer utamanya saya. Terutama kalau jualan. Gitu ya Bapak-Ibu dan kakak-kakak. Udah mulai kelihatan ya kenapa sih kita harus nanya siapa sih customer saya gitu. Karena kalau zaman dulu, kita enak banget nih kalau jualan gitu ya. Saya bisa bikin nasi uduk. Yaudah, nasi uduk saya tarik meja ke depan rumah gitu ya. Saya jualan, selesai. Tapi karena kita tadi bicara bahwa, oh oke lapak sekarang makin mahal. Susah cari lapak yang rame tadi ya. Tak jadi bahwa kita salah nempatin. Misalnya gini, tadi usianya 25-35 gitu ya. Nah, jualannya di, misalnya jualannya di taman bermain. Nah, ini kan enggak masuk gitu ya. Jadi memang pemilihan lapak juga perlu juga kita tahu customer-nya siapa. Sehingga kita juga bisa milih lapak sesuai. Contohnya misalnya, kita misalnya jualan lontong sayur. Jualan lontong sayur tapi jualannya misalnya besar. Ya kan, akan berbeda customer-nya pada saat jualan di pasar atau mendingan jualan di sekolahan. Betul enggak? Iya. Jadi ini penting Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Jadi, balik kenapa sih ada materi sesi ini untuk mengenali kita supaya kita lebih kenal dulu sebelum kita macam-macam. Sebelum kita bilang bahwa ini enggak rame, ini enggak sukses, ini enggak bisa gitu. Oke, saya mau beralih ke Pak Thomas nih. Sudah dari tadi menunggu. Halo Pak Thomas, apa kabar? Hai, Bu. Ya, perusahanya apa Pak Thomas? Saya bikin kopi, Bu. Bikin kopi? Iya, kopi bubuk. Oke. Yang dijualnya kopi bubuknya atau sudah diracik, sudah jadi minuman, Pak? Minuman. Kopi bubuk. Gimana, Pak? Kopi bubuk sama roast bean, Bu. Kopi bubuk sama? Roast bean. Oh, oke. Oke, oke, oke. Ini segmen saya itu ke orang yang peminum kopi sama nyuplai kopi ke kedai-kedai, Bu. Ah, mantap. Nah, kalau yang seperti Pak Thomas ini berarti bukan masalahnya di lapak ya, Pak Thomas ya? Tapi penjualan ke online ya, Pak? Masalahnya harus banyak yang beli, Bu. Nah, Bu, intinya itu, Bu. Semua pasti intinya itu, Pak. Semua banyak yang beli, Pak. Pertanyaan uang beli. Nah, itu aja, Bu, intinya. Betul. Ibu mau beli, nanti saya ketium. Setuju, Pak Thomas. Oke. Nah, tapi sama nih. Sama seperti Pak Thomas dan kakak-kakak yang lain, gitu ya. Kalau kita bicara bahwa butuh banyak yang beli, pasti butuh banyak yang beli, gitu ya. Cuma sekarang mungkin kita mulai, mulai. Ya, gimana, Pak Thomas? Oh. Bagaimana? Gimana? Oke. Nah, gimana-nya adalah tadi. Yuk, kita mulai sama-sama mengenali. Yang pertama tadi, coba cek lagi tasaran target customer kita. Itu yang utama. Kenapa? Begitu kita tahu customer, misalnya Pak Thomas nih. Pak Thomas perorangan atau lebih arahnya ke kafe. Nah, ini juga perlu dicek nih, gitu kan. Saya tiga pilar, Bu. Oke. Saya berpikir tiga pilar. Satu perorangan, satu B2B, kafe, satu lagi juga B2B, saya jual bibi kopi mentahnya juga. Nah, tapi kan berarti kalau tiga customer targetnya, maka masing-masing akan beda nih, gitu ya. Misalnya untuk yang perorangan, tentu saja katanya akan berbeda dengan yang B2B, gitu ya. Yang B2C dengan B2B itu akan pasti berbeda. Nah, ini yang penting Pak Thomas dan kakak-kakak yang lain, gitu ya. Bahwa kita kenalin dulu, kita customer kita. Karena nanti kita ngomongin selanjutnya adalah bagaimana menjualnya. Mau jualannya di mana, pakai konten yang seperti apa. Nah, itu akan tergantung sama customer-nya. Kalau misalnya Pak Thomas jualan langsung sama customer, gitu ya. Dia kan sudah mulai kebayang kalau customer, customer-nya seperti apa nih? Oh, yang banyak ngopi mungkin pria, ya kan? Kemudian, All gender, Bu. Iya, all gender, tapi yang banyak. Jadi kalau pada saat kita menentukan customer target utama, ini Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian, semua orang bisa konsumsi, tapi kita coba cari. Kira-kira target utama yang paling besar yang mana, gitu. Nah, semakin spesifik kita bisa cari, maka semakin spesifik juga pendekatan yang bisa kita lakukan. Contoh, misalnya. Ijin ya Pak Thomas, ya aku pakai contoh, ya. Oke, tadi kopi, kopi. Backlight, Bu. Gimana? Backlight. Iya, aku memang backlight, Pak. Tapi nggak usah dilihatin mukanya lah ya, Pak. Aman-aman, Pak. Ini kebetulan di kantor, dan belakangnya ini cendela, gitu. Jadi langsung nih cahayanya dasyat. Oke, contoh misalnya adalah tadi, customer segmennya perorangan, kita coba lihat, biasanya yang paling banyak suka ngopi, yang paling banyak suka ngopi adalah pria. Yang banyak beli juga, mungkin penikmatnya lebih pria. Sedikit lebih banyak dari wanita. Karena wanita juga banyak, tapi polanya perilaku, gitu ya. Kemudian mulai cek lagi. Umur berapa ya, kira-kira. Kalau Pak Thomas misalnya jual kopinya, bukan kafe, gitu ya. Maka akan berbeda nih. Oh, oke. Misalnya akan lebih banyak yang beli, ini 35 lah. 35 sampai 55 yang suka kopi, bla, 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 bla. Nah, ini akan membantu pada saat kita nanti melakukan, atau membuat konten, membuat kemasan, menentukan harga. Nah, ini akan ngebantu sampai ke sana, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Makanya tadi, sekali lagi, memang susah kok menentukan customer utamanya kita. Tapi kalau kita bisa, spesifik, maka kita akan lebih mudah. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sedikit-sedikit mengulik ya, Pak Thomas ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Berarti dengan Ibu tadi bicara seperti itu, berarti Ibu menyarankan kita bukan follower ya. Betul. Kita harus jadi jionir ya, bukan follower ya. Betul, Pak. Betul ya. Walaupun kalau followers pun kita harus, gini, Pak. Kalau followers pun, kopi itu kan banyak banget ya, Pak ya. Yang bikin roasted kopi dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi ya. Kita nanti harus cari. Tapi belum sampai situ, Pak. Customer-nya dulu nih, sebelum value. Tampak, tampak. Tampak, Pak. Siap, siap. Sekarang penasaran, Bu. Siap. Abis ini kita akan lanjut ke value. Akhir, Bu. Ya. Konsep 5P dengan digital marketing sekarang, 4.0, masih berlaku nggak, Bu? Bukan 5P, Pak. 4P. 4P. Ijin. 4P. Jadi 4P itu tadi benar, sudah ada yang jawab, ada price, place, product, promotion. Nah, sekarang, kalau kita ngomongin digital marketing, gitu ya, apakah 5.0 masih layak, masih relate? Masih, Pak. Tapi bergeser. Jadi sekarang ngomongnya 4C. Jadi kalau 4C, ya, shifting. Artinya kita bicara misalnya gini, produk, ya kita bicara kalau di 4C itu ada komunitas, gitu ya, customer. Jadi memang lebih-lebih mengarah, sekedar produk, tapi mengarah apa sih yang dibutuhkan customer, Pak. Jadi, kalau yang sebelumnya, kita sebagai produsen, itu ya, selalu apa yang bisa kita buat, atau kita ngomongin produknya, gitu kan. Nah, begitu pergeseran, shifting ini, maka lebih bergeser ke apa yang dimauin sama customer. Apa yang dibutuhkan customer? Customer-nya seperti apa? Makanya, balik lagi Pak Thomas dan kakak-kakak yang lain, gitu ya, kenapa saya mulai di awalnya menekankan customer utamanya siapa sih, gitu. Gitu. Lanjut ya Pak Thomas ya, kita close dulu, nanti kita lanjut lagi abis ini. Ya. Ya. Baik. Nah, kakak-kakak yang lain tadi, kita sudah mulai kebayang ya, saya mulai share screen lagi. Sebentar siang Bu, ini, sebentar ya, saya mau share screen dulu. Oke, kemudian saya lihat, ada, banyak saja ya. Bisa kirim, oh, pre-test, oke. Oke, pre-testnya nanti ya, Puyuniar, ini kayaknya ketinggalan. Kita lanjut. Jadi yang pertama tadi adalah siapa konsumen kita. Kemudian kalau kita sudah tahu siapa konsumen kita, kita gali. Mereka butuh apa sih, gitu ya. Kalau kita sudah tahu mereka butuh apa, kemudian kita mulai cari. kapan dan bagaimana mereka beli produknya. Kemudian mulai lagi bergeser, siapa sih yang menginisiatifkan, gitu ya. Misalnya, misalnya nih, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian tadi, contohnya kopi Pak Thomas, gitu ya. Apakah yang beli, belum tentu gitu ya. Yang beli banyak ibu-ibunya, gitu kan. Tapi dicek lagi, apakah ibu-ibunya langsung beli, berdasarkan inisiatif dia, atau justru karena request si suaminya. Gitu ya. Karena ini akan pengaruh, gitu ya. Siapa yang kasih pengaruh? Siapa pengambil keputusan? Nah, inilah beberapa hal yang perlu Bapak Ibu. Riset, gitu ya. Nah, ini risetnya gimana? Sederhana kok, Bapak Ibu. Tanya aja langsung. Ngobrol aja langsung, gitu ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Oke. Kemudian tadi, kalau itu sudah, sudah tahu nih, oke, saya sudah tahu pasarnya, saya sudah tahu kondisinya. Oke. Selanjutnya kita pahami persaingan. Ini nggak bisa dipungkiri ya, Bapak Ibu ya. Pesaing itu banyak pakai banget, gitu ya. Nah, jadi, kita cari nih, pesaingnya siapa nih. Oke, pesaing saya seperti apa yang mereka lakukan. Nilai atau value apa nih. Nah, ini mulai masuk ke value product ya, Bapak Ibu ya. Value productnya seperti apa yang mereka tawarkan. Oke. Ini di penelitian persaingan. Oke. Ini di kolom chat sudah makin banyak nih pertanyaannya. Kemudian mulai kaji potensi keuntungan. Jadi, hitung nih Bapak Ibu. Ini juga biasanya, Pak, kelemahannya teman-teman UMKM adalah di sini. Jadi, bingung nih untuk memperkirakan biayanya, pendapatannya. Tadi ada yang ngomong tuh, ya susah. Tadi di kolom chat ya, saya sempat baca. Susah, Bu. Soalnya saya jualan makanannya dimakan juga sama keluarga gitu ya. Jadi, jualan sambil makanannya diambilin sama keluarga. Ya, ini repot memang Bapak Ibu. Ini yang memang perlu dimanage Bapak Ibu sekalian. Jadi, lakukan hitungan, perkiraan, biayanya berapa, yang terjual berapa, yang dimakan berapa. Ini memang harus mulai pelan-pelan dilakukan perbaikan gitu ya. Kemudian evaluasi. Apakah bisnis ini memiliki potensi keuntungan gitu ya. Nah, ini juga penting. Selanjutnya, kalau semua sudah, maka buat konsep bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, konsep bisnis ini digunakan untuk apa? Sebagai cerminan bisnis ini sendiri gitu ya. Atau dengan kata lain, konsep bisnis ini harus sesuai dengan jenis produk, jasa yang ditawarkan, target pasar, dan sebagainya gitu. Nah, oke. Ini cara memanagenya. ini nanti, sabar ya Bapak Ibu semua yang, pertanyaannya banyak ini bisa nanti sampai maghrib ini nanti kita. Lanjut, sebentar, sabar ya Bu Anita nih. Oke. Nah, ini untuk persaingan, apakah tetap di Red Ocean atau di Blue Ocean yang lebih baik? Oke, siap Pak Thomas, sabar, nanti aku jawab semua satu per satu. Banyak pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya tanya. Ini jadi pertanyaan sekarang, kalau tadi 4P bergeser ke 4C, salah satunya yang bergeser, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus Bapak Ibu bisa jawab. Jadi kalau kita mau punya produknya kita kemudian jadi baik, jadi gampang banyak yang beli, kan tadi kan UUD ya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian ya, ujung-ujungnya duit, kita mau banyak yang beli. Nah, tapi Bapak Ibu dan kakak-kakak ini enggak. kenapa konsumen mau beli produknya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian? Ini harus bisa terjawab. Atau misalnya pertanyaan yang ini, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Kenapa saya harus beli di kamu, bukan di tempat lain? Ini pertanyaan sederhana dan simple yang susah jawabnya. Jadi pertanyaan yang terlambang jawabnya susah. Nah, saya mau coba cek. Kenapa sih? Ayo, siapa yang kira-kira mau berbagi nih? Saya off dulu share screen-nya. Silahkan, kakak-kakak yang mau coba sharing sama kita nih, terkait pertanyaan tadi. Kenapa? Beli produk kita. Oke, ini ada Pak Thomas lagi nih. Konsumen saya off karena kopi saya unik. Oke, ada Kak Melinda. Skip dulu, mungkin ada yang lain? Ada yang lain dulu, ada yang lain siapa? Oke, kalau enggak ada yang lain, saya kasih kesempatan ke Kak Melinda sama Pak Thomas lagi. Oh, ada. Karena produkku sehat. Oke, siapa nih? Puspita. Mana? Puspita. Boleh, boleh, boleh. Puspita, Puspita. Saya cari dulu ya. Kapusita. M-N-O-P-P-P-P-P-P-P. Sebentar ya, Kak Puspita ya. Oke, Kak Puspita bisa unmute, kak? Kita ngobrol yuk. Boleh, Ibu. Oke, Kak Puspita apa? Produknya apa, kak? Saya punya tempe organik. Oke. Saya punya dan keripik tempe organik. Oke. Tempe organik itu maksudnya gimana, kak? Tempenya sudah disertifikasi sama Sukovindo. Oke. Dari kedalai yang organik. Oke. Nah. Ini, kalau Kapuspita sudah kelihatan ya. Oke. Tempe organik. Sudah ada sertifikasinya, sudah macam-macam. Yes. Artinya, kalau Anda harus beli tempe saya, karena tempenya organik loh. Karena tempenya sudah ada sertifikasi. Ini sudah oke. Tapi, mungkin kita coba lihat nih. Di kolom chat ada banyak yang ceritanya gini. Kenapa? Ini pertanyaannya beda nih. Saya nggak jawab deh. Kalau yang kenapa produk kita sama Cina beda nanti aja ya. Oke. Ini repot nih. Jawabnya pun yang saya. Nggak juga sih. Tapi nanti saya jawab. Tenang. Oke. Untuk jawaban-jawaban yang gini. Pelayanannya ramah. Produknya enik. Sep, original dari negara asal. Oke. Oke. Ini ada yang dekat sama Yai nih. Seperti Starling Mas Agung. Banyak yang beli. Oke, Pak Wisnu. Oke. Tapi, sekarang gini. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian gitu ya. Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita ngomongin. Oke. Kalau produk sehat, yes. Kapuswita udah jelas sih. Sehat. Kenapa? Karena organik. Oke. Bisa dijabarkan nanti gitu ya. Karena sudah ada sertifikasi. Tapi kalau yang kita bilang bahwa. Oh, beli produk saya. Kenapa? Rasanya unik. Nah, ini masih perlu di. Kulik lagi gitu ya. Kalau rasa unik kan susah ya. Betul nggak? Bapak-Ibu dan kakak-kakak sekalian. Kita akan bilang. Rasanya enak. Enak kata siapa? Enak kata. Bapak-Ibu belum tentu enak kata saya. Ini masalah gitu ya. Jadi, ini hati-hati. Makanya, kalau kita punya value, balik tadi. Kalau sudah tahu customer-nya, maka kita cari value-nya. Nah, Kak Puswita, saya yakin nih, sudah tahu customer-nya. Betul nggak, Kak Puswita? Spesifik bisa di, kan? Sudah. Saya sudah masuk ke supermarket besar. Oke. Spesifik customer-nya yang seperti apa bisa, Kak Puswita? Dari menengah ke atas. Yes. Pasti menengah terus. Ada yang lain? Vegetarian. Ya, betul. Jadi, kakak-kakak dan Bapak-Ibu yang lain bisa lihat ya. Pada saat kita bisa menentukan customer-nya siapa, kita bisa menentukan value yang cocok atau sebaliknya. Kita tentukan value produk kita dulu, kemudian cari customer yang cocok. Gitu ya. Ini, Kakak-kakak, Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan bisa dipahamin nih. Karena, salah satu nih, kalau kita tentuin customer, maka value-nya ngikut ke customer. Atau kita tentukan value, maka customer-nya ngikut ke value. Gitu. Nah, kalau kayak Kak Puswita sudah jelas, organik, oke. Organik itu pasti menengah ke atas, gitu ya. Maka, kita kan baru customer-nya diidentifikasi. Nah, kalau kakak-kakak yang lain, pastikan. Thank you, Kak Puswita. Aku lanjut ya ke yang lain ya, Kak. Thank you. Selamat siap. Siang, Kak. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kakak-kakak yang lain, tadi yang jawabannya ada di kolom sini, gitu ya. Yang produknya unik, Kak Seli. Kemudian ada Kak Arti juga, gitu ya. Produknya unik. Oke, cari dulu. Uniknya kayak apa? Artinya, kakak-kakak sudah harus bisa bicara uniknya karya aku. Ijin mungkin saya akan ngobrol lagi. Siapa yang mau diajak ngobrol? Kak Melina, nanti dulu ya, Kak, ya. Biar dapat yang lain, nih, kesempatan. Ke Pak Thomas. Oke. Iya, Pak Thomas juga angkat tangan. Oke. Ya, nggak apa-apa deh. Kita, Pak Thomas, abis itu kita lanjut lagi ya, Kak-kak-kakak. Silakan, Pak Thomas. Ya, gimana, Bu? Jadi, tadi unik, kan, Pak Thomas, kalau nggak salah juga bilang unik, gitu ya, Pak, ya. Oke. Uniknya di mana, Pak? Uniknya itu di taste. Iya. Dan di kemasan. Kopi semua sama, mungkin, ya. Oke. Kemasaan oke lah, sama. Tapi di taste-nya itu. Taste-nya kayak apa, Pak Thomas? Ya, saya berani bilang kopi, saya bilang kopi sampah. Oke. Oke. Bisa spesifik nggak, Pak Thomas? Karena gini, Pak Thomas, kenapa tadi saya ngotot spesifik, gitu ya. Karena gini, kalau kita bilang bahwa, eh, produk saya unik loh, tapi kita pasti belum bisa definisikan, biasanya nanti pada saat kebualan, kita akan repot, nih. Dan kita nggak bisa bilang gini, ya, kopi saya unik, cobain aja, gitu kan. Ini repot lagi, nih, gitu ya. Mungkin misalnya gini, kalau kopi, kalau saya nggak salah, misalnya ada rasa tertentu, gitu ya, Pak Thomas, ya. Ada aftertaste-nya atau apa, mungkin ada itu. Unik saya itu kopi, kalau sudah masuk rahang, itu rasanya itu taste-nya itu menari-nari di rahang. Jadi, semua rasa itu ada. Itu yang bikin unik. Nah, oke. Tapi mungkin nanti bisa didetilkan lagi, nih, Pak Thomas, gitu ya. Perlu didetilkan value-nya, kenapa? Karena gini, Bapak Ibu dan kakak-kakak yang lain juga, pada saat kita bisa mendetilkan value, kemudian membuat orang berimajinasi, oke ya, misalnya, nari apa, nah, semakin kita bisa membuat orang berimajinasi, itu akan menarik pada saat kita nanti lakukan promosi, gitu ya. Nah, karena tadi, seperti kata Pak Thomas, misalnya kopi, kopi aja, gitu ya. Ya, begitu aja, mau digimanain lagi sih, kopi, gitu kan. Nah, tapi bisa di, apa, nanti coba sambil jalan, Pak Thomas, sambil dipikirkan, kira-kira bagaimana sih bisa menggambarkan secara, apa ya, secara kata-kata, sehingga orang bisa membayangkan, gitu, Pak Thomas. Nah, itu akan lebih menarik. Nah, ini tantangannya, nih, Pak Thomas, nih. Oke, aku bisa dulu, ya, Pak Thomas, ya. Siap. Oke, Kamelinda. Kamelinda. Ya. Siap, gimana, Kamel? Kalau Kamelinda tadi uniknya ada di mana? Saya sih nggak bilang unik. Tadi kalau saya bilang harga terjangkau rasanya enak. Kalau kuliner, Pak Tuan. Itu bahaya. Ini bahaya. Ya, jadi, menurut saya kalau kuliner itu kan yang, maksudnya, yang utama itu rasa. Oke. Terus, saya lihat di pasaran di rumah saya itu, orang-orangnya mau beli makanan, maksudnya rasa yang saya juga karena suka beli makanan, yang penting rasa yang utama. Yang kedua, dari sekelilingnya saya lihat, pasaran di rumah saya itu nggak bisa jual harga tinggi, gitu. Betul. Jadi, nggak sesuai pasaran aja, gitu. Tapi, kelebihan saya jual harga nggak terlalu mahal, tapi saya berani jual rasa enak, gitu. Jadi, saya lihat jualan nggak terlalu lama, gitu. Jadi, baru batang aja langsung habis, gitu. Mantap. Oke. Tapi gini, Kamel. Mungkin akan lebih bagus kalau Kamelinda bisa mendeskripsikan, nih. Misalnya gini, tadi kayak yang saya bilang. Kalau Kamelinda bicara rasa enak, gitu ya. Rasa itu kan, apa ya, subjektif banget ya, Kak, ya. Misalnya gini, Kamelinda mungkin lontong sayurnya lebih arahnya kemana? Ke Padang, ke Betawi, atau kemana, Kak? Betawi. Oke. Ke Betawi, gitu ya. Kamelinda bisa bicara bahwa ngomonginnya adalah dianalogikan dengan lontong sayur Betawi, gitu, Kak. Daripada Kamelinda bicara enak, gitu ya. Mungkin akan lebih-lebih cocok nanti Kamelinda coba ramu bahasanya bahwa rasa otentik Betawi, misalnya. Dengan bla-bla. Kamelinda ngomong enak. Karena gini, orang-orang yang misalnya gudok enak nggak? Tergantung, Kak Melinda. Orang joktian gudok enak, gitu kan. Tapi kalau orang non-joktian itu bisa ngomel-ngomel, apaan ini makanan? Nah, itu yang makanya kenapa statement bahwa enak, kemudian unik, kemudian murah, ini statement yang seharusnya tidak boleh jadi value. Ini Bapak Ibu dan teman-teman yang lain boleh di ini ya, gitu ya. Kenapa? Jangan jadi value. Kenapa? Karena subjektif sekali. Murahnya saya belum tentu murahnya Kak Melinda. Nah, ini juga hati-hati. Nah, kenapa kok disiapkan seperti ini sekali lagi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian? Kita berharap jualan kita nggak cuma ada di offline. Betul nggak? Kita berharap jualan kita bisa naik ke online. Kita berharap jualan kita banyak yang beli, gitu ya. Nah, jadi itu dulu yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi. Oke. Thank you, Kak. Aku unmute lagi ya. Oke. Kak Seli, saya dari tadi penasaran nih. Kak Seli unik karena dari resep negara asal. Harus Kak Seli mana ya? A-I-J-K-L-M-N-O-P-Q. Sabar ya, Kak Seli. Saya nyari namanya Kak Seli dulu nih. Oke, Kak Seli. Boleh unmute, Kak Seli? Boleh ngobrol? Ya. Ya, Kak Seli. Suaranya pelang... Bapak Sia. Ya, Kak Seli. Produknya apa ya? Produk saya itu pastry. Pastry? Kak Seli, boleh suaranya kencang dikit lagi? Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Ya, produk saya itu pastry. Ya, kenapa saya bisa bilang unik? Karena resepnya itu memang resep asli dari negara yang bersangkutan. Kayak misalnya kan, kayak Hektar. Hektar itu dari Portugal. Saya dapatnya juga waktu saya di Portugal. Terus kayak yang powder cashew, itu roti keju. Itu roti keju dari Brazil. Itu dapatnya juga dari sana. Dan kayak misalnya soup pastry ya. Itu bahasa Jerman itu bright pack. Itu saya juga dapatnya dari Jerman. Itu apple pie-nya. Jadi, dijamin pasti kue-kue pastry saya itu original resepnya. Oke. Nah, gini Kak Seli. Keunikannya di situ. Ya, gini Kak Seli. Jadi, value-nya jangan kita bilang bahwa kita unik Kak Seli. Ini Bapak-Ibu yang lain ya. Jadi, kalau ngomongin langsung aja misalnya nih. Kak Seli kan karena resepnya asli dari sana gitu ya. Saya belajar dari chef lokal di sana gitu. Betul. Kak Seli bisa bicaranya gini. Jadi, produk ini kalau makan produk saya, value-nya. Kalau makan produk saya seperti kembali ke halnya. Nah, kembali ke apa, bukan kembali ya. Seperti pergi ke apa, negara asal produk gitu ya. Itu boleh Kak Seli. Jadi, jangan cuma sekedar unik. Sehingga orang itu lebih gemes, greget gitu loh. Kak Seli. Itu ya, kan saya masih online ini. Boto dari kita itu kan saya tulis, The light in nostalgia where every bite tells a story. Dan di tiap box kemasan saya itu saya sertakan story-nya. Bagaimana kue, roti itu apa, kayak misalnya pau de cashew ya. Roti kue dari, roti Brazil itu, roti keju dari Brazil itu bagaimana sih saya itu bisa tercipta. Dan terus ada sedikit ini bagaimana saya bisa mendapatkan resep tersebut gitu. Bisa saya, bisa saya belajar itu. Itu bagaimana. Di situ tiap box-nya itu saya sertakan story-nya itu yang berupa kayak kartu pos. Jadi, nanti setelah baca itu mungkin bisa kalau yang koleksi kartu pos itu bisa disimpan. Atau ya bisa tambah pengatuan lah. Karena kan banyak dari kue-kue atau masakan itu sebenarnya ada historinya ya. Keren, Kak Seli. Betul. Jadi, setuju banget. Cuma itu tadi Kak Seli. Jadi, kalau begitu ditanya value, langsung aja Kak Seli. Langsung aja sebut bahwa value saya adalah produknya khas, benar. Atau misalnya kalau makan ini, udahlah value-nya adalah kalau makan ini ya seperti makan di negara asalnya. Ya, baik. Jadi, jangan-jangan dibilang unik lagi. Kalau unik itu masih, aduh. Bias ya. Gitu ya, nggak greget gitu. Bias ya. Siap, thank you Kak Seli. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Thank you. Kakak-kakak yang lain yang belum kebagian ngobrol, nggak apa-apa ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Mudah-mudahan sudah mulai kebayang nih. Tadi bicaranya adalah value gitu ya. Jadi, jangan, kalau kita sudah tahu value kita, maka kita bisa jawab. Orang begitu tanya, kenapa saya harus beli di kamu? Kenapa saya harus beli roti tadi, pastry dan segala macam di Kak Seli? Kenapa saya harus beli kopi di Pak Thomas? Kenapa saya harus beli lontong sayur di Kamelinda gitu ya? Ini kita langsung bisa jawab, oh ya, karena gini, 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 gini. Jadi, meyakinkan orang, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, sekarang 4P bergeser ke 4C gitu ya. Artinya, kenapa? Customer itu orientasi adalah lebih di customer. Gitu ya. Jadi, mereka mau lebih gampang. Nggak cuma sekedar, oh ya, produk saya bagus. Oh, produk saya mewah. Oh, produk saya murah. Nggak, tapi mereka harus spesifik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kita lanjut ya, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan yang ini juga sudah membuka wawasan. Kita lanjut. Nah, maka kemudian kita bicara strategi. Kalau tadi kita sudah tahu banyak hal, kita sudah tahu customer-nya seperti apa, oh value-nya seperti apa. Kemudian, kita bicara strategi, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Nah, strategi ini betul. Tadi kan ada yang di kolom chat bicara bahwa, jangan lupa ya, kualitas produk. Betul, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Kualitas produk, kemudian kualitas pelayanan, itu harus ada masuk di dalam sini. Artinya, kalau kita ngomongin strategi, kita akan bicara bagaimana bagaimana mengatasi kompetitornya, bagaimana melakukan produksinya, bagaimana mengontrol teamwork-nya atau SDM-nya dan yang lainnya. Oke. Dan kalau kita ngomongin strategi, maka kita akan tuangkan ke dalam rencana bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan bicara bahwa gue balan lele loh. Masa iya saya harus buat rencana bisnis? Masa iya harus ada visi, misi, strategi pemasaran, proyeksi keuangan gitu ya? Apa iya? Iya, Bapak Ibu sekalian. Walaupun bukan sesuatu yang dahsyat besar, tapi boleh Bapak Ibu buat ini di dalam selembar karton. Beli karton manila gitu ya. Kemudian kita tempel. Oke, visinya kita apa sih? Misinya kita apa? Boleh misalnya, oh saya mau jadi restoran lele atau warung lele nomor satu di Johar Baru misalnya. Ya boleh aja, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tahu nih target kita, tujuan kita kemana. Strateginya apa yang harus kita lakukan? Kemudian proyeksi keuangan. Penting Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai mengatur keuangan. Nah, kalau ngomongin keuangan nanti ada sesi lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau dibahas di sini semua kayaknya nanti sampai maghrib nggak selesai-selesai. Kemudian rencana bisnis ini akan apa Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian? Akan membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan secek. Oh oke, bisa ditulis gitu ya. Oh oke, sekarang saya posisinya ada di sini. Target saya akan kemana? Akan berapa lama saya bisa jangkau? Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah, jadi secara umumnya apa yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu kalau kita bicaranya sudah bicara ke promosi dan bicaranya ke pengembangan promosi atau pengembangan jualan. Jadi yang pertama adalah pastikan kita bisa mengenali dengan benar siapa sih target customer kita. Kalau sudah mengenali target customer-nya maka kita siapkan value-nya cocok nggak dengan kebutuhan customer? Kalau value-nya sudah cocok kontennya gimana? Produknya gimana? Nah, seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Dan ini quote terakhir Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan. Bukan yang terus ditanyakan gitu ya. Terima kasih. Materinya sudah selesai tapi akan sangat menarik kalau kita lanjut ke kolom chat. Oke. Kak Putri ya? Kakak-kakak dari Sudit? Oke. Nggak apa-apa. Lanjut dulu. Saya mau... Siap. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Bapak Ibu kalian ini banyak banget. Saya mau scroll dulu. Oke. Sebentar. Bicara lapak, nah ini ya Kak Lili, Kak Deni, dan yang lainnya yang tadi nanyain lapak gitu ya. Balik lagi kakak-kakak sekalian kalau ditanya nyariin lapak, saya nggak bisa nyariin. Karena saya bukan penyedia lapak gitu ya. Tapi yang pasti kakak-kakak sekalian, kakak-kakak bisa coba cek lagi. Kenapa? Pada saat kita ngomongin lapak, balik tadi. Jualan itu bukan hanya sekedar jualan ya kakak-kakak ya. Tapi jualan kita bisa cek siapa sih target customer kita. Cek cocok nggak lapaknya. Ini lapak ini bisa offline ya kakak-kakak ya. Jadi kalau online, kalau offline ya artinya kita cari lapak yang sesuai pasarnya kita. Kalau pasarnya anak muda ya cari tempat-tempat yang memang tempat ngumpulnya anak muda. Kalau misalnya emak-emak ya maka cari tempat ngumpulnya emak-emak seperti itu ya. Sama di online juga seperti itu. Kita juga harus tahu lapaknya yang mana. Mau pakai Instagram, mau pakai WhatsApp, pakai TikTok, mau pakai yang lain. Kita harus tahu nih siapa sih customer-nya. Oke, ini bicara lapak ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau belum menjawab nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Kemudian, oke Pak Thomas tadi sempat bertanya berapa persen online berpengaruh dibandingkan offline. Oke, kalau ditanya berapa persen pas offline tergantung produk Pak Thomas gitu ya. Jadi produknya apa? Karena gini, saya nggak bisa bilang bahwa semua produk akan sama. Contohnya tadi kopi, karena Pak Thomas ada di kopi gitu ya. Kalau kopi, kalau posisinya seperti Pak Thomas, maka online-nya akan lebih pengaruh dibandingkan offline Pak Thomas. Kalau Pak Thomas kopinya adalah buka kafe gitu ya. Kalau buka kafe akan lebih banyak offline dibandingkan online. Tentu saja. Tapi kalau posisinya Pak Thomas menyediakan kopi bubuk, bici kopi, dan yang lain. Online harusnya bisa lebih banyak berpengaruh dibandingkan offline. Caranya gimana dengan tadi masuk beberapa e-commerce, kemudian sosialisasikan, siapkan media sosialnya, bahkan bisa masuk ke pasar ekspor gitu ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Pak Thomas ya, walaupun nggak bisa full detail banget. Nanti kita boleh ngobrol di belakang. Oke, kemudian, nah ini. Saya lapak strategis, tapi sepi pembeli. Yang ramai cuma kendaraan lalu lalang. Nah, ini. Ini mungkin boleh. Kak Hadijah, mungkin masih ada Kak Hadijah. Bentar, saya cari. FGH. Bentar, Kak Hadijah. Oke. Kak Hadijah, boleh bisa unmute Kak Hadijah? Mudah-mudahan masih ada? Oke. Kak Hadijah. Siap. Ini jualannya apa ya Kak Hadijah dan lapaknya di mana? Saya lapaknya di Tanah Tinggi, Bu. Depan ST Pastalis. Cuman ini udah dua minggu saya sakit. Jadi nggak jualan-jualan. Aduh, cepat sembuh Kak Hadijah. Iya, amin. Makasih doanya. Saya dagangnya kue-kue, Bu. Sama puding-puding. Oke. Sama jamur crispy. Oke. Tapi, selapak strategis, tapi pembelinya cuman kendaraan. Oke. Iya. Sekedar yang lewat, satu-dua orang. Kadang anak sekolah. Oke. Nah, ini. Bapak Ibu dan kakak-kakak yang lain juga ini mungkin bisa jadi studi kasus ya. Contoh gitu ya. Ijin ya Kak Hadijah dijadikan contoh ya. Iya, iya. Jadi gini Kak Hadijah, ini perlu dicek lagi. Kenapa? Memang lapak, tadi makanya saya bilang, lapak, apakah lapak menentukan penjualan bisa iya, bisa enggak. Contohnya, lapak strategis pinggir jalan. Tapi apakah bisa dengan mudah berhenti, ini masalah. Iya. Pertama, iya kan. Yang kedua Kak Hadijah juga mungkin nanti dicek, apakah orang bisa lihat dengan jelas. Maksudnya gini, itu kan jalanan rame ya, lalu lalang gitu ya. Harus kan rame, tapi bisa saja orang yang lewat itu tidak tertarik Kak Hadijah. Jadi enggak ngeh, oh ini jualan kue, oh ini jualan gitu. Juga boleh dicek nanti Kak Hadijah. Iya, Bu. Gitu ya. Apakah lapaknya cukup eye-catching, apakah orang yang lewat cepat. Kita tahu ya, kendaraan itu pasti di atas minimal 20 km per jam gitu ya. Iya kan. Apakah pada saat dia lewat langsung bisa lihat lapaknya Kak Hadijah. Nah ini juga perlu dicek lagi Kak Hadijah. Tadi, balik lagi nih. Target customer kita yang utama siapa sih gitu. Kalau target customer utamanya ada banyak di anak sekolah, ya maka geser aja ke anak sekolah. Iya, Bu. Itu padahal di depan SD Pasalis, Bu. Nah itu. Tapi kebanyakan anak-anak sekolah SD Pasalis itu enggak pada jajan. Cuman di jemput, antar-jemput aja sama orang tua murid sama orang tua. Nah, Kak Hadijah boleh coba cek gini Kak Hadijah. Iya, kan antar jemput ya. Nanti dicek lagi Kak Hadijah. Ini anak-anak ini enggak pada jajan karena misalnya kan kalau Pasalis itu kalau enggak salah menengah lah ya Kak Hadijah. Iya, menengah ke atas saya. Betul. Nah kalau menengah maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau menengah biasanya anak-anak kadang dilarang jajan karena dianggapnya tidak higienis. Itu biasanya akan jadi unsur yang dipertimbangkan gitu ya Kak Hadijah ya. Nah itu boleh nanti Kak Hadijah cek lagi jualan saya sesuai sudah cukup oke enggak sih untuk kalangan menengah gitu ya. Entah dari kemasannya, entah dari macam variannya, apakah cukup disenangi sama anak-anak itu. Nah kalau itu semua sudah oke maka balik lagi Kak Hadijah. Coba cek apa penataan tempat jualannya. Cukup terlihat enggak? Cukup terlihat menarik enggak? Ada enggak misalnya X banner atau yang lainnya atau apa background gitu ya apa kita bikin gitu. Nah itu perlu juga dicek Kak Hadijah. Iya enggak enggak, sini sebentar Kak Hadijah ke mute tuh, ke mute tuh. Kamer ya Kak Hadijah oke ya Kak Hadijah. Eh Kak Hadijah. Iya. Iya enggak Kak. Kenapa Bu? Enggak tadi Kak Hadijah ngomong soalnya enggak ada suaranya. Oh. Gitu ya Kak Hadijah ya mudah-mudahan bisa jadi sih Kak. Nah kan ke mute lagi Kak Hadijah. Kak Hadijah ke mute lagi. Oke gimana Kak Hadijah? Ya itu seperti tadi. Kemasan sih sudah lumayan ya. Seperti misalnya jamur krisisnya sudah pakai plastik apa namanya standing post. Terus kue-kue gitu kan, kue-kue brownies. Sudah pakai katap, sudah ada pakai tutupnya gitu. Terus Alhamdulillah juga sudah pakai stiker. Oke, good. Iya. Memang mungkin rejeki saya baru sedikit kali ya. Nanti boleh Kak Hadijah. Nanti Kakak-kakak yang di sini. Kalau ini gitu ya nanti boleh sharing-sharing nih gitu ya. Sebenarnya Kakak-kakak yang di Sudin KUKM. Halo Kakak-kakak adakah yang menginikan saya? Kak Putri atau yang lain? Kayaknya gak ada. Maksudnya gini, Bapak-Ibu dan Kakak-kakak sekalian nanti boleh gitu kan. Kalau pada saat ada waktu kalau Kakak-kakak yang ada di sini pengen dikunjungin gitu ya. Bu mau dong tolong dong dilihatin gitu ya. Kurang apa gitu ya. Nah nanti boleh nih bisa request Kakak-kakak sekalian atau nanti bisa ke pendamping gitu ya. Atau nanti bisa WA saya deh boleh. Nanti di akhir saya kasih nomor WA deh. Kalau Kakak-kakak yang pengen, Bu sekali-sekali jalan gitu mampir ke tempat saya gitu. Nah boleh juga. Nah itu dia, Bu. Saya pernah kan share produk saya ke grup Jack Pender, grup P2K gitu, PKK. Pernah tuh saya share gitu kan. Alhamdulillah tuh ada beberapa orang yang mau beli produk saya gitu. Lalu saya anter-antarin pesenannya, orderan itu ya. Tapi setelah itu grup itu ditutup. Cuma hanya admin yang boleh bicara gitu. Padahal di situ sebenarnya kesempatan kita yang anggota ya. Untuk saling, apa namanya, untuk saling mempromosikan produk kita gitu. Boleh, boleh. Gini, Gini, Kak Hadija dan Bapak-Ibu yang lain. Kita bisa beli produk teman kita ya. Mungkin kita butuh makanan anu, misalnya untuk sayur atau apa gitu. Kita bisa bertukar gitu kan, bertukar produk, beli gitu. Itu sebenarnya bagus, Bu. Cuma sayangnya dari ketua atau admin-admin grup itu ya ditutup gitu. Jadi kita nggak bisa lagi untuk share produk-produk kita kejualan di grup itu. Oke. Siap. Gini, Kakak-Kakak kalian. Nanti boleh cek gini deh. Ini kan ada seri keduanya ya, Bapak-Ibu, Kakak-Kakak kalian di tanggal 22. Silahkan nanti kontak pendampingnya untuk lanjut di sesi kedua. Jadi, buat saya tanggal 22 itu akan kita siapkan atau tren apa di 2024. Nah, nanti sambil aku juga koordinasi sama teman-teman dari PPK UKM untuk dibuatkan grup WA-nya gitu ya. Oke ya. Siap. Sama-sama. Baik. Kita lanjut ya. Ada sekarang daya beli masyarakat menurun. Ya, betul. Saya harus mengakui bahwa masyarakat turun itu makanya kita juga harus melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Nah, ini. Saya kan suka jualan PO terus banyak yang nanya kapan Bukalapak. Nah, Kak Deni nanti bisa ya. Bukalapak itu nggak harus punya lapak pinggir jalan gitu ya. Rumah kita pun sesuai bisa kita jadikan lapak gitu ya. Nah, ini Kak Sumar ini modal berkurang karena keluarga saya ikut makan. Nah, ini perlu memang manajemen keuangan yang bagus ya Kak Sumar ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrolin soal manajemen keuangan. Oke, tidak ada lapak. Baru buka pulang dari muruk-muruk. Untuk buat brosur belum bisa. Kak Anita nanti juga bisa diinikan nih. Brosur itu sesuai bisa cetak. Kalau cetak itu murah Kak Anita. Tapi kalau menurut saya sekarang brosur nggak terlalu efek ya. Jadi Kak Anita nanti mungkin bisa coba juga belajar misalnya bikin tanpa yang bisa diposting di media sosial dan yang lain. Sepertinya sekarang lebih efektif kalau seperti itu gitu ya. Oke. Ada lapak saya nggak jualan lapak. Kemudian. Oke, ini ada pertanyaan. Pak Thomas lagi komponen apa dalam R&D yang untuk para UMKM gitu ya. Indikatornya apa. Sesuai research and development itu simple kok ya Bapak, Ibu, Kakak, Kakak. Yang penting adalah kita tahu customer kita, kita tahu perkembangan pasar maunya apa, itu udah cukup. Nah, kita sesuaikan nih dengan apa yang kita jual. Oke. Jualan online nanti mudah-mudahan ini KDP nih tapi tadi belum punya produk mudah-mudahan nanti kita ikutin aja kok teman-teman dari Jack Prenner. Ini akan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa belajar macam-macam termasuk jualan online seperti apa. Oke. Kredit barang kebutuhan berjalan baik. Tapi nggak pernah ada training pelatihan untuk penjual kredit. Oke, penjualan kredit. Oke. Usaha kuliner dari Iseng harus disawarkan ke teman. Alhamdulillah. Cari pasar, buy online WA. Oke, nanti bisa dikembangkan nih ke siapa ya. Ke Ermi nih. Bisa dikembangkan tidak hanya by WA. Kalau ngandain pangsa pasar di wilayah susah. Mau murah banyak bikin kenyang. Ya, rata-rata begitu ya Kak Indrayanti ya. Oke. Tempe, klipik, oke. Gimana cara jualan online? Oke, nanti pasti ada lagi webinar seperti ini yang bicaranya jualan online. Oke. Ini udah banyak di bawah nih. Oke, sebentar saya mau cek yang paling bawah tadi. Oke, boleh minta share materi pelatihannya. Boleh, sebentar saya siapkan. Sebentar ya materinya. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya siapkan. Sebentar ya kakak-kakak saya siapkan dulu. Sebentar saya siapkan dulu. Dia belum mau siapkan. Oke. Sebentar, sebentar ya kakak-kakak ya. Saya sambil nge-save ini saya melakukan kesalahan nge-save. Safe-nya tempatnya salah. Sebentar. 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 Saya kirim di kolom chat. Sebentar file. Kemudian dokumen. Oke, silakan. Bapak-Ibu, kakak-kakak sekalian. Wah, ini ada yang menawarkan lapak, gerobak. Silakan yang butuh. Kemudian. Oke. Oke, mampir. Ngopi cantik siap Pak Thomas. Nanti boleh. WA aja ke saya. Mudah-mudahan nanti kalau begitu ada waktu kosong. Siap. Toko saya, tenun Alvi Tamrin. 4C ya Pak Thomas ya. Bukan 3C. Jadi ada customer, community. Terus saya lupa, nggak hafal juga 4C itu apa. Kak Amelia. Bagaimana cara menghadapi kompetitor penjual yang barang usahanya sama dengan kita supaya kita bisa bersaing sehat. Kak Amelia. Oke, ada nggak masih Kak Amelia? Oke, masih. Kak Amelia, halo. Halo, bisa unmute. Halo, halo. Halo, Kak. Jualannya apa, Kak? Saya sih masih baru ya. Mbak, jadi jualannya masih kayak ngikutin pasar awalnya. Tapi kalau untuk produk-produk yang udah ada di Grab sama Shopee sama di GoFood itu, saya di Insum sama ini sih. Di Choclumen sama Cheese Roll gitu. Oke. Yang makanan masa kini. Oke, Kak Amelia, target customer-nya sesuai siapa? Anak-anak muda sih. Tapi yang dewasa juga masih kena sih. Soalnya kebetulan masih banyak peminatnya kalau untuk usia ibu-ibu. Oke, jadi gini Kak Amelia, cara paling gampang supaya kita bisa menang dari kompetitor adalah membuat inovasi untuk produk kita, Kak Amelia. Nah, inovasi produk bisa macam-macam nih Kak Amelia. Tadi misalnya dimsum gitu ya, maka dimsumnya kita bisa pakai sausnya. Kita bisa inovasi di saus misalnya gitu ya. Atau dimsumnya sendiri Kak Amelia? Dimsumnya kebetulan masih punya orang sih Mbak, tapi next time kalau udah punya kios langsung membuat sendiri sih. Masih coba-coba dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau dimsumnya punya orang, maka mungkin kita kreasikannya ada di sausnya Kak Amelia gitu ya. Itu kan lebih mudah ya. Kemudian atau misalnya piscok dan yang kita kreasikan inovasinya di produknya, Kak. Supaya apa? Supaya kita bisa saingan. Kalau produknya berbeda, maka saingannya akan lebih sehat. Bener nggak Kak Amelia? Bener. Dan orang akan kuber gitu ya. Misalnya gini, saya bikin dimsum. Oke, dimsum-dimsum sekarang kan banyak dimsum. Ayam gitu ya. Misalnya next kita bikin sendiri, bisa punya kemungkinan sendiri. Kita bikin, oh dimsum saya adalah dimsum ikan bandeng. Atau dimsum ikan gitu. Kemudian di edukasi nih, oh kalau dimsum ikan itu lebih bergisi. Kenapa? Karena ikan, nah gitu loh Kak. Jadi mainnya seperti itu Kak. Baik, baik. Siap berarti kita inovasi baru lagi ya. Biar ekonomi kita lebih unik. Betul. Beda dari yang lain. Betul. Dan itu jadi value kita dan kita jualannya value gitu ya Kak ya. Jadi memang sekarang di kondisi orang makin, apa, ekonomi makin turun. Kemudian yang lain. Nah yang apa yang bisa kita lakukan ya salah satunya itu Kak. Terima kasih banget. Kita pengen beli produk kita. Oke, sama-sama Kak Amelia. Siap, terus ini ada Kak Samuel Vincent. Vincent, halo, mana ya? Bentar, saya harus nyari namanya dulu. Saya ajak kalian M-N-O-P-Q-R-S. Oke, Kak Samuel Vincent. Silahkan bisa unmute, Kak. Cara permasalahan mengatasi. Kak Samuel. Kak Samuel. Oh, sepertinya tidak ini ya. Oke, saya jawab aja Kak Samuel. Kalau permasalahan pada tingkat jumlah konsumen yang berkurang karena ada komplain dari konsumen. Ini biasanya kita juga ngadepin ya Bapak, Ibu, Kakak, Kakak ya. Biasanya kita ngadepin bahwa kita punya, kena komplain. Terus tiba-tiba semua customer-nya turun nih. Nah, apa yang pertama, pada saat komplain, maka kita harus menyesuaikan atau menjawab komplainannya dengan baik. Ini Kak Samuel udah... Oke, Kak Samuel. Halo, Kak Samuel. Dari saya, pertanyaan saya yang berkaitan itu. Satu device, Kak. Oke, siap, Kak Samuel. Ya, saya mau tanya, Bu. Tentang, ini tempe saya ini kan, tempe mentah nih, Bu. Kalau dia punya masalah di posis penjamurannya itu gak berkembang, Bu. Dan itu yang menyebabkan komplain dari konsumennya, Bu. Bagaimana cara mengatasi pemasahan di konsumen. Seperti salah satu pemasahannya yang tadi saya bilang. Penjamuran. Makasih ya, Bu. Jadi, jadi. Cukup ya, Pak. Gara-gara-gara-gara-gara-nya penjamurannya tidak maksimal sehingga produknya hasilnya gak maksimal, gitu ya, Kak. Ya kan? Nah, Kak Samuel ketutup lagi tuh pasti. Bentar, Kak Samuel. Saya open lagi. I, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Oke. Yes, Kak. Gila ya, Kak, ya. Jadi, produknya si, apa, si jamurnya gak berkembang dengan baik, Kak Samuel gak bisa open mic, ya. Tadi udah saya minta unmute. Oke. Sudah ya, Kak Samuel. Kan unmute. Oh, ya. Sudah, Bu. Jadi, ini, Kak. Yang pertama adalah. Penjelasan ini, Kak Samuel pakai dua device, Kak. Matiin mute satu device, Kak. Pakai dua device, temannya atau ini-nya mau di-nute dulu. Apa ya? Oke. Itu kayaknya apa? Oh, ya, Bu. Rauh deket. Rauh deket. Oke. Oke. Mulai lagi. Oke. Jadi, modelnya seperti itu, Kak Samuel. Kalau saya akan dulu komplainnya. Komplainnya bisa dengan macam-macam cara. Misalnya memberikan produk-produk. Kita kasih misalnya statement-statement. Oke, ini pengganti next-nya saya akan lebih teliti dan segala macam. Nah, kalau seperti itu. Kemudian sosialisasiin juga. Kasih unjuk ke customer-customer yang lain bahwa, eh, produk yang kemarin bermas. Itu kami siap ganti. Jadi, Kak Samuel boleh misalnya membuat, apa ya, membuat brosur atau apapun sebagai garansi. Kalau produknya gagal, silakan kami ganti dua kali lipat misalnya. Nah, itu bisa jadi membantu untuk mengembalikan kepercayaan customer, Kak Samuel. Gitu ya. Jadi, paling pertama. Jadi, mungkin pada saat kita menyelesaikan komplain, kita bisa menyelesaikan komplain. Dan biarkan customer yang lain tahu bahwa kita siap untuk menyelesaikan komplain. Gitu ya, Kak Samuel ya. Mudah-mudahan menjawab, Kak. Dan customer-nya jadi lebih banyak lagi. Thank you, Kak Samuel. Iya, sudah makin. Oke. Oke, nah, untuk Pak Evi, ada nggak pelatihan untuk usaha keseluruhan dari cara branding, belajar manajemen waktu, sampai menilai pengembangan untuk usaha kita ke depannya? Jawabannya ada, Kak Evi. Artinya gini loh, Kak Evi kalau di Jack Brenner itu akan ada banyak banget mulai branding, belajar manajemen waktu, pengembangan usaha itu ada semua, Kak Evi. Cuma memang tidak dalam satu webinar atau dalam satu acara. Kenapa? Karena banyak banget itu, Kak Evi. Nanti pusing gitu ya ke overload. Tapi sebagai info, Kak Evi, nanti boleh ditunggu, ini di series kita ini, pelatihan ketiga adalah bicara branding, Kak Evi. Nanti boleh ditunggu kontak lagi pendamping-pendampingnya. Ada kegiatan seperti ini lagi di tanggal 1 Desember, Kak Evi. Jadi, pastikan Bapak, Ibu, kakak-kakak yang lain yang penasaran nih dengan branding itu bisa ikut lagi webinar di tanggal 1, Kak Evi. Masih kolaborasinya di Kitas Persadai Indonesia ya. Mudah-mudahan menjawab, Kak Evi. Oke, pertanyaannya makin banyak ke bawah. Bapak, Ibu sekalian, izin saya kebetulan ini sudah lewat 15 menit, saya sudah dipanggil rapat. Tapi jangan khawatir, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang masih ngerasa belum terjawab. Ini dari teman-teman Sudin PPK UKM ada, Kak. Halo. Halo. Aku izin ini sebentar lagi aku selesaikan. Boleh ya, Kak? Boleh, Ibu. Siap. Jadi ini kakak-kakak yang ada di sini, ini banyak banget yang masih bertanya. Nah, kalau penasaran, kakak-kakak yang ada di sini nanti boleh ikut lagi di web kedua kita ya. Betul ya, Kak? Ya, betul, Bu. Tanggal 22 November. Nah, kalau kegiatan offline, ini akan saya kembali dari Sudin PPK UKM, tapi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian mungkin dari Sudin PPK UKM boleh dibantu juga, Kak. Bisa nggak sih partisipan yang ada di sini dibuatkan WA Group, Kak? Baik, Bu. Saya buatkan WA Group-nya sebentar ya, Bu. Kakak-kakak kan kita nanti dulu, gitu ya. Jadi, ini akan dibuatkan WA Group. Nanti kita ngobrol di WA Group, Kakak-kakak sekalian. Karena ini banyak banget yang mau digali, silakan. Dan kakak-kakak kan nanti juga bisa. Kita coba nanti adakan juga di IAI, gitu ya, kegiatan yang kakak-kakak mungkin bisa mampir. Bisa mampir, bisa main ke kampus kami, gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Sama-sama, Kak Anita. Thank you. Nah, ini tadi menjawab, bisa kegiatan offline, Kak? Biasanya kalau kegiatan offline, Kak Lili, Kak Evi, dan yang lainnya, biasanya terbentur dengan budget, gitu ya. Terbentur dengan dana pengadaan. Tapi kalau kakak-kakak pengen main, numpang lewat, ngobrol-ngobrol sama saya, janjian boleh kakak-kakak sekalian. Kita tunggu dulu grup WhatsApp-nya, supaya kita nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dan yang pastinya silakan kakak-kakak nanti bisa join lagi di tanggal 22 dan di tanggal 1. Jadi di tanggal 22 kita akan ngobrol tentang apa sih yang akan jadi trend di tahun 24. Sementara di tanggal 1, Kak-kak-kakak nanti kita bisa ngobrol lagi soal branding, Kak-kak-kakak. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau kegiatan offline bisa main sendiri ke Yai, boleh deh. Thank you, Kak Puswita. Thank you, Kak Anita. Sama-sama. Thank you, Kak Deswita juga. Kak Lili. Kak Evi. Kak Selly. Thank you, semua imunya bermanfaat gitu ya. Dan nanti kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Oke, materinya sudah bisa di-download juga. Thank you, Kak Sri. Kak Amelia. Kak Lani. Kak Samuel. Ada undangan lagi nggak? Ada tuh, tadi dua-dua sama tanggal 1 ya, Kak Varyal ya. Oke, Kak Anita. Nah, grup... Nah, grup... Turina sudah saya buatkan hubungannya, sudah saya share di kolom chat ya, Bu ya. Oke, tuh. Kakak-kakak, ayo langsung masuk di kolom chat. Klik saja, kemudian bergabung. Join chat. Nah, ya. Saya sudah, sudah, sudah join nggak ya. Yang aku boleh dimasukin langsung ya, Kak? Boleh nggak sih? Oke, boleh, Bu. Siap, boleh, Bu. Soalnya, pakai stop nih. Oke, sebagian kakak-kakak semua, thank you. Sebagian tutup, boleh ya, Kak? Boleh, Bu. Thank you banget, Kakak-kakak. Sudah, apa, dari awal, tidak, tidak, live zoom, gitu ya. Masih bertanggung, detik terakhir. Ini luar biasa. Masih 173 orang ya, Kak, ya. Ini keren banget, gitu. Thank you sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat, Kakak-kakak sekalian. Kita lanjut di chat di WA Group. Dan saya pastinya akan, kita akan ketemu lagi di tanggal 22. Thank you sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Bila Itofiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Nurina, untuk Ibu pada siang hari ini. Untuk Bapak-Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, mohon izin, Pak Ibu, bisa isi postes terlebih dahulu ya, Bapak-Ibu. Linknya sudah saya kirimkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nurina. Sama-sama, Kak. Bapak-Ibu jangan lupa ya, postes dan WAG-nya. Nanti yang nggak masuk WAG, nangis. Nggak deh. Oke, sampai ketemu Bapak-Ibu. Sekali saya izin live. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. esam-sama. Selamatsea awala.